Intro Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi gelombang, getaran dan bunyi dimana pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang gelombang mekanik kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi dimana bunyi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis jenis bunyi berdasarkan frekuensinya berdasarkan frekuensinya frekuensinya yaitu yang pertama ada yang dinamakan infrasonic yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20Hz contohnya dia bunyi yang bisa didengar oleh anjing, jangkrik kemudian ada juga bunyi audiosonic yang besar frekuensinya berkisar antara 20 hingga 20 tuagak ribu oke itu kita tuliskan dalam bentuk ini frekuensinya antara antara 20 sampai 20 tuagak ribu hertz yaitu bunyi yang didengar oleh kita manusia kemudian terakhir ada bunyi ultrasonic di mana pada bunyi ini frekuensinya lebih dari 20 ribu ribu hertz contohnya bunyi yang dapat didengar oleh lumba-lumba lumba-lumba atau kelelawar kemudian kita beralih ke cepat rambat bunyi ini seperti ini kita ganti dulu penandanya biar lebih mudah diiniin oke kemudian kita beralih ke cepat cepat rambat bunyi untuk masing-masing zat kita dapatkan untuk zat gas jadi cepat rambat bunyi pada udara berdasarkan hukum Laplace hukum Laplace Laplace keleki didapat V nya yaitu apa ini akar dari gamma kali R kali T dibagikan dengan M oke jadi ini adalah bentuk persamaan cepat rambat bunyi di udara berdasarkan hukum Laplace dengan V nya yaitu cepat rambat cepat rambat bunyi satuannya meter per second kemudian ada gamma yaitu konstanta konstanta Laplace Laplace yang nilainya bergantung pada jenis gasnya kemudian ada di sini R yaitu konstanta gas konstanta gas kedekatan konstanta gas yang nilainya konstanta gas secara umum yang nilainya yaitu 8,31 kali 10 pangkat 3 Joule per mol Kelvin kemudian T yaitu suhu mutlak suhu mutlak mutlak kemudian yang terakhir satuannya Kelvin ya kemudian ini apa? M M itu adalah berat molekul berat molekul satuannya kilogram per mol oke kemudian cepat rambat bunyi pada zat cair kita tuliskan pada zat cair disini tadi zat gas kemudian yang sekarang adalah zat cair didapat bentuk persamaan untuk cepat rambatnya itu V sama dengan akar dari B per R ini berdasarkan hukum bulk dengan V nya tadi cepat rambat bunyi kemudian B nya disini adalah modulus modulus bulk salah bulk D U L K oke yang satuannya yaitu Newton per meter kuadrat yang besarnya tergantung dari masing-masing zat cairnya ya kemudian ada ro yaitu masa jenis air masa jenis zat cair masa jenis zat cair satuannya yaitu kilogram per meter kubik dan ini juga masa jenisnya berbeda-beda untuk masing-masing zat cair kemudian yang terakhir adalah cepat rambat bunyi pada zat padat yaitu didapat bentuk persamaan V nya sama dengan E per ro oke ini bentuk persamaan cepat rambatnya dengan E yaitu modulus modulus yang yang satuannya Newton per meter kwadrat dan ro adalah masa jenis masih sama jadi gak perlu kita tulis lagi yang nilainya masing-masing tergantung pada jenis zat padatnya kemudian pada materi gelombang bunyi kita juga akan diperkenalkan untuk menghitung frekuensi frekuensi pada dawai biasanya contoh soalnya pada dawai gitar dan pipa organa organa untuk yang pertama yaitu frekuensi frekuensi getaran pada dawai pada dawai didapat bentuk persamaan yaitu frekuensi ke N N itu adalah nadanya nada keberapa yaitu besarnya N plus 1 dibagi dengan 2L dikali dengan V kemudian frekuensi getaran getaran untuk pipa organa getaran untuk pipa organa pipa organa itu dibagi menjadi dua lagi yaitu ada pipa organa yang pertama kita tulis yaitu terbuka yang bentuk persamaannya FN yaitu N plus 1 dibagi dengan 2L kali V sama aja kita tandai dulu bahwa ini adalah bentuk persamaan frekuensi untuk dawai dan ini adalah persamaan frekuensi untuk pipa organa terbuka kemudian yang terakhir yaitu frekuensi untuk pipa organa tertutup tertutup didapat bentuk fungsi persamaan yaitu FN sama dengan 2N plus 1 dibagikan dengan 4L L nya tadi ditulis huruf kecil huruf besar 4L dikalikan dengan V oke 2N plus 1 seperti bentuk persamaan dibagi 4L dikalikan dengan V dimana F nya yaitu frekuensi dan N itu merupakan besar nilai secara nilai yang besarnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya jadi untuk N0 merupakan nada dasar nada dasar kemudian N1 itu nada pertama atau nada atas 1 N1 yaitu nada atas 1 N2 nada atas 2 dan seterusnya kemudian berikutnya kita juga diperkenalkan dengan yang namanya efek Doppler dimana ia berbunyi yang pertama jika sumber bunyi jika sumber bunyi atau ini kita ini kan ya jika sumber bunyinya dan pendengar dan pendengar relatif dekat maka frekuensi yang terdengar maka frekuensi yang terdengar atau F lebih tinggi atau dapat kita tuliskan dalam bentuk yaitu didapat seperti ini F P frekuensi pendengarnya lebih besar dari atau frekuensi yang diterima oleh pendengarnya lebih besar dari frekuensi yang dipancarkan oleh sumbernya kemudian yang kedua kemudian yang kedua yaitu jika sumber bunyinya sumber bunyi dan pendengar pendengar relatif jauh jauh maka frekuensi yang terdengar lebih rendah atau dalam bentuk persamaan yaitu frekuensi yang diterima oleh pendengar lebih kecil dari frekuensi yang dipancarkan oleh sumber dan jenis yang ketiga yaitu ketika sumber bunyi dan pendengarnya sumber bunyi dan pendengar pendengar relatif diam relatif diam maka frekuensinya sama saja frekuensinya sama atau frekuensi yang diterima oleh pendengar besarnya sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber oke seperti ini maka kemudian kita dapatkan untuk persamaan persamaan dari efek doppler nya yaitu ini bentuk persamaan nya persamaan efek doppler dituliskan fp sama dengan v plus minus vp dibagi dengan v plus minus vs dikalikan dengan fs oke seperti ini bentuk persamaan untuk efek doppler nya dimana vp nya yaitu vp yaitu frekuensi gelombang yang diterima pendengar yang diterima oleh pendengar satuannya hertz cukup gak disini dibawah aja lah kemudian fs yaitu frekuensi gelombang yang dipancarkan oleh sumber bunyi dipancarkan oleh sumber bunyinya satuannya juga sama hertz kemudian v v itu adalah kecepatan atau cepat rambat gelombang cepat rambat gelombang di udara di udara satuannya meter per second kemudian vp yaitu kecepatan pendengarnya kecepatan kecepatan pendengarnya pendengar satuannya meter per second dan terakhir vs yaitu kecepatan kecepatan sumber bunyinya sumber bunyi satuannya meter per second untuk penjelasannya misalkan disini ada pendengar oke dia bernilai positif dia bernilai negatif dan ini ada sumber bunyinya positif dan negatif dimana ini adalah kondisi pertama kondisi kedua kondisi ketiga dan kondisi keempat yaitu untuk kondisi yang pertama ketika ini dapat kita lihat kondisi yang pertama yaitu ketika sumber bunyinya bergerak menjauhi pendengar maka nilai fs nya atau kecepatan sumber bunyinya bernilai positif dan untuk yang kedua yaitu jika sumber bunyinya bergerak mendekati pendengar maka nilai fs nya bernilai negatif kemudian untuk pernyataan yang ketiga yaitu ketika pendengarnya bergerak mendekati sumber bunyi nilai fp nya maka positif ya kan kemudian peristiwa yang keempat yaitu ketika pendengarnya bergerak menjauhi sumber bunyinya vp nya bernilai bernilai negatif dan ada persamaan kelima dan keenam yaitu ketika pendengar atau sumber bunyinya salah satu dari mereka diam misalkan untuk vs nya kita tuliskan saja untuk vs atau pendengarnya vs nya akan bernilai 0 ketika sumber bunyinya diam sumber bunyi diam dan vp akan bernilai 0 jika pendengarnya yang diam pendengar diam oke kemudian untuk contoh soalnya yaitu sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 20 meter per second v v sumbernya yaitu 20 meter per second sambil membunyikan sirinanya pada frekuensi f sumbernya 400 hertz kemudian seorang pengemudi truck yang berlawanan arah bergerak dengan kecepatan v pendengarnya yaitu 20 meter per second mendengar bunyi sirin ambulans jika kecepatan bunyi di udara v nya yaitu 30 meter per second maka frekuensi yang didengar oleh pengemudi truck saat kedua mobil saling mendekat besarnya jadi ini truck ini ambulans ini sumber ini pendengar jadi bergerak pada frekuensi berlawanan arah berarti mereka saling mendekat seperti ini ya kan jadi pengemudinya pengemudinya mendekat ke sumber tadi untuk pengemudi yang mendekat ke sumber nilai vp nya berarti positif ini positif kita tuliskan nilainya disini positif kemudian untuk sumber yang mendekati pendengar sumber mendekati pendengar jadi dia di keadaan kedua fs nya negatif fs nya negatif kita tuliskan fs nya negatif kemudian kita masukkan ke dalam hukum atau asas doppler yaitu fp sama dengan fp oh yang ditanyakan ini fp tadi belum ditulis kan frekuensi yang didengar oleh pengemudi ya benar fp fp itu besarnya itu v plus minus vp dibagi dengan v plus minus vs dikalikan dengan fs benar gak ya benar kemudian kita tahu besarnya masing-masing tinggal kita masukkan v nya 340 vp nya tadi positif kemudian ini 340 vs nya tadi negatif kalikan dengan frekuensi sumbernya 400 maka didapat fp nya yaitu berapa didapat 450 hertz jadi frekuensi yang didengar oleh pengemudi truk saat kedua mobil saling mendekat besarnya yaitu 450 hertz kita review lagi ya untuk materi kali ini kita belajar tentang gelombang bunyi dimana ada beberapa jenis bunyi kemudian kita juga mengetahui untuk cepat rambat bunyi untuk masing-masing zat dan kemudian kita juga belajar tentang frekuensi pada dawai dan pipa organa dimana untuk pipa organa dibagi menjadi dua yaitu terbuka dan tertutup kemudian kita juga belajar tentang efek Doppler dan terakhir kita sudah membahas untuk contoh soalnya untuk materi bunyi sebenarnya belum selesai kita lanjutkan untuk video berikutnya untuk video sekarang sampai disini dulu selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati